Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Angga Permana SLK Guru Matematika di SMA Negeri 1 Mante Bupaten Cianjur Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi Matematika masih dianggap sebagai pembelajaran yang abstrak karena berisi simbol dan angka Oleh karena itu, sebagai guru saya mencoba inovasi pembelajaran baru dengan menggunakan pendekatan step Dengan step, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan memungkinkan pembelajarannya berdiferensiasi sesuai dengan minat murid Fungsi dalam matematiknya adalah hubungan antara dua impunan diwada setiap impunan dari anggota beruang tepat dipasarkan satu terhadap anggota pendekatan step yang saya laksanakan di kelas dengan menggunakan engineering design process yaitu dengan tahapan identifikasi masalah meneliti masalah mengembangkan kemungkinan solusi membangun suatu prototipe mencoba dan evaluasi mengkomunikasikan solusi dan mendesain kembali jadi hari ini kita akan pelajar di awal pembelajaran pembelajaran diferensiasi yang dilakukan yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi konten siswa diminta mengidentifikasi masalah dan mencari teratur dan sumber belajar dari yang mereka pahami dan mereka minati mungkin ada yang tidak sependapat atau sependapat nah kelompok ini silahkan silahkan ya kalau kelompok berapa kita ya dari kelompok berapa katanya terlalu banyak polotan di muka bumi ini sehingga terjadinya pemanasan gelombang mungkin kelompok lain dalam tahapan ini siswa meneliti masalah kemudian mengkomunikasikannya di depan kelas dari hasil diskusi mereka dari sumber belajar seperti video infografis maupun artikel sesuai dengan gaya belajarnya disini ada memotrol listrik dan mengurangi kendaraan motor mobil kira-kira memungkinkan kita mengurangi kendaraan motor atau mobil ya sudah sedikit sulit ya kita pakai sebuah ide ini tidak masalah terakhir ini tidak ada teknologinya di sini mematikan apun salah sakit yang tidak terpengar teknologi ya jadi hari ini kita akan melanjutkan proses atau alon edfp dalam pembelajaran step kalau misalnya kemarin kita belajar apa saja tentang global logi tentang AC bagaimana mengatasi masalah anak sendiri ya seperti itu bagaimana cara membuat AC sederhana tapi kalau masalah-masalah yang benar-benar baik kan harus ada CFC-nya gitu ya listriknya memadai tapi kita coba membuat sebuah prototipe lancaran pendingin dalam pengembangan produk siswa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dimana setiap kelompok diperkenankan membuat ide produk yang berbeda siswa kemudian membuat prototipe produk sesuai dengan rancangan yang mereka buat setelah selesai prototipenya kemudian siswa memuji prototipe tersebut di tahap evaluasi siswa menggunakan teknologi seperti kalkulator scientific class pedacous spreadsheet untuk mempercepat perhitungan matematika dalam menentukan fungsi linear sehingga di akhir siswa dapat memahami konsep fungsi inverse di tahap terakhir siswa mengkomunikasikan hasil dan merencanakan kembali desain dari hasil uji coba untuk mendapatkan produk yang lebih baik lagi assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terkenalkan nama saya ini Syarif warna koreo berasal dari sekolah SMA negeri satu mandi nah kemarin pembahasan materi di kelas kami itu yaitu tentang STEM nah STEM ini pembelajarannya sangat menarik dan menyenangkan selain kita bisa membelajar matematika disini juga kita dapat memetahui tentang ilmu sains dan pemantakan teknologi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih